Kebakaran menghanguskan puluhan rumah di kawasan Pelumpang, Koja, Jakarta Utara, Senin Siang. Kobaran api yang membesar sempat dikhawatirkan merembet ke depo Pertamina Pelumpang. Api dengan cepat menghanguskan 50 rumah semi-permanen di kawasan Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Pandas, Senin Siang. Kobaran api yang membesar sempat membuat panik warga. Pasalnya lokasi kebakaran tepat berada di belakang depo PBM milik Pertamina. Sulitnya akses menuju lokasi kejadian menjadi kendala pemadam kebakaran untuk menjinakkan si jago merah. Untuk unit damkar, sebetulnya 18 unit yang kita akarangkan. Ada halangan untuk memadamkan api? Kita memang sedikit kita lihat karena lingkungan ini diapit oleh dua tembok yang cukup tinggi karena tadi ini adalah rumpang ya, objek vital. Jadi mungkin halangan-halangan itu ada tembok-tembok tinggi. Jadi itu sedikit terlambat kita. Belum ada penjelasan resmi terkait asal-usul penyebab kebakaran, namun ledakan tabung gas dari salah satu rumah diduga menjadi pemicunya. Wali Kota Jakarta Utara yang datang ke lokasi kebakaran menyatakan lahan ini mestinya steril dari pemukiman warga karena berdekatan dengan depo pelumpang Pertamina. Kawasan ini rencananya akan dikosongkan untuk membangun tanggul air guna memudahkan proses pemadaman jika terjadi kebakaran di areal depo Pertamina Pelumpang. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga yang menjadi korban kebakaran sementara waktu mengungsi di tempat seadanya. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.